Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Niko dan Bojoko dan Niko Channel Nah teman-teman sekarang ini kita sedang berada di Hotel bintang 5 yang ada di kota batu namanya Singhasari Resort jadi kali ini kita akan coba menginap di sini dan kita akan tunjukkan beberapa fasilitas yang ada di sini review sekali-sekali kita nginep di Hotel bintang 5 kebetulan kita sampai di Singhasari Resort ini malam hari ya Jadi sekarang kita juga akan ingin menunjukkan suasana malam hari hari ketika teman-teman sampai di lokasi hotel ini pada malam hari suasananya seperti ini mewah banget teman-teman asli hotelnya mewah banget dan ini kondisi di depan lobi pada saat malam hari terlihat peteng dan gede kalau siang hari gimana Mas Niko Nah kalau siang hari seperti ini gede juga teman-teman sekarang kita akan menuju ke lobinya dan kebetulan kemarin kita juga beli tiketnya ini pakai aplikasi tika.com sudah dapat potongan dari kode promo Miko 500k ini suasana pada saat kita masuk ke lobi teman-teman ada gambelan-gambelan dan luar biasa mantep ya sangat mewah sekali asli ini baru pertama kali saya nginep di Hotel bintang 5 di kawasan Malang Raya ini Nah teman-teman kalau misalkan baru datang ke sini itu bisa langsung check-in dan bisa langsung melihat di bawah itu ada restoran itu kita bisa makan malam hari dan juga bisa makan pagi hari nanti akan kita tunjukkan setelah kita kita check-in kita akan coba lihatkan suasana kamar dan nanti akan saya tunjukkan fasilitas-fasilitas yang ada di The Singasari Resort Kota Batu ini jangan lupa saksikan terus sampai selesai aja keyboard yuk kita menuju ke kamar dulu yuk sekarang kita mau coba review kamarnya kita di kamar berapa Bih 12.04 di lantai tiga Assalamualaikum Assalamualaikum ini dia kamar kita ini dia kamar kita di kamar premier tadi ya tadi kita pesennya kamar premier twin sebenarnya kita pengennya King cuma katanya yang kamar yang kasurnya King udah habis soalnya emang batu ini lagi rame-ramein ya memangnya jadi kita dapatnya yang twin cuma nanti ini katanya mau dijadikan satu oke mungkin sini dulu B di dalam dulu ya ini pertama kalinya saya ke mana Singasari luar biasa rek ini kita dapat lemari gede banget ya asli ini gede banget ini kita lanjut lagi ternyata tadi habis ada petugas mas-masnya yang gabungin kasurnya jadi kan karena tadi kita dapatnya yang twin bed saya sama petugasnya itu digabungkan tadi kita mau request untuk digabung terus jadinya bentuknya tadaaa jadi bentuknya di sini tadi aslinya kasurnya kesana temen-teman ya itu kan itu makasih itu harus di tengah-tengah kasur kan terus digabung jadi gini lucu juga sih oke sekarang kita coba review untuk kamarnya sendiri itu gede banget kamarnya gede banget coba di sana biar ada bandingan nah ukurannya gede banget ya jadi makanya dia bisa sampai posisinya begini betul sekali oke sekarang kita di sini tuh ada lampu ambience nya terus ini ada TV nya gede banget di sini juga ada meja ada perlengkapan minum heater segala macam di sini juga ada kulkas ini ada tempat untuk tas untuk pakaian sendal dan di sini ada pivot meja kerja juga ada kaca gede banget terus di sini ada kursi di sini ada sofa ada lampu di situ ada lampu nakas yang harusnya tadi kasurnya twin kanan-kiri ini sudah kita pindah jadi sini lah masuk aku kalau bocoku tidurnya pisah ya akhirnya digabung seperti ini temen-temen bukannya kita pesen twin karena kemarin kita pesen yang King sex itu habis dan kita tetap mau review ini jadi kita terpaksa pakai ini tapi digabung nah di sini tuh ada kaca gede banget isinya adalah kamar mandi temen-temen ya sekarang kita akan coba lihat kamar mandinya di sini mungkin ditutup ya dari sana apa tirannya coba ditutup nih kalau lagi mandi itu tirannya bisa ditutup tapi karena ada batapnya ini karena disitu ada batapnya juga temen-temen iya nah kalau ditutup wala kan jadi nggak kelihatan ya dari sini ya walaupun ngindek juga bisa sih ya sekarang kita coba masuk ke kamar mandinya karena ada batapnya ya kamar mandinya gede banget temen-temen kalau yang untuk berdiri ini kaca seperti biasa ya terus ini ada WC duduknya di sini ada kaca gede banget dryer fasilitas kamar mandi lengkap lah ya sana ada apa namanya sabun sini ada batap gede nanti besok pagi lah kita mau kungkung disini pakai air panas kalau dilihat dari fasilitasnya sebenarnya memang masih ya biasa standar aja cuma memang kamar gede betul kamu fasilitas yang didalam kamar itu standar gede cuma nanti kita akan coba lihat fasilitas yang di hotel karena singasar ini salah satu hot jarang ya kan dia di Malang tuh hotel bintang limanya singasar ini salah satu hotel bintang limanya dan dia kan resort juga jadi fasilitasnya tuh katanya katanya tuh lengkap gitu loh jadi teman-teman ternyata disini ada keterangan fasilitasnya itu antara lain ya ada roof bar, pool bar, swimming pool, jacuzzi, minigolf, tennis court, basketball, fitness center, kids corner, game zone, spa and massage, meeting dan function, jogging track, wedding chapel, besok kita mau lihat kayak gimana oke sekarang kita lihat sana dibalik tiri itu apa wih dan ternyata kita buka dibalik tiri adalah jeng 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 wih ternyata ada apa wih kolam ada kolam renang jadi disini ada balkon temen-temen karena sudah di luar ini saya ngomongnya pelan-pelan jadi disini balkon lumayan ada kursinya dua disini ada meja kecil juga disini memang kemarin saya nggak jatuh saya pesennya untuk yang view kolam view kolam sama pemandangan ini kamarnya ya hampir sebagian besar itu view-nya kolam dan kamu lihat ya itu tangga loh oh itu tangga ke sana ya ke atas ya itu tangga di sana tuh taman awam arti deh mungkin di sana ada kayak konteksnya aku juga nggak ngerti oke besok pagi aja kita lihat ya ini sementara kita review kamarnya sebelum kita tiduri dan kolamnya gede banget lihat dan kolam ini luar biasa ini sampai sana tuh betul sampai sana gede banget dan ada prototanya di sana tuh jakuzi sana tak kumkum sama air hangat mungkin view-nya kalau lebih jelas besok pagi ya besok pagi ya ya jelas kita kalau mau renang tinggal nyeber ya oke terjun mungkin ini kita sampaikan sedikit jadi kita kemarin pesennya lewat aplikasi tiket.com dengan harga Rp1.960.000an dapat potongan harga dengan kupon nico 500k menjadi sekitar Rp1.700.000an pengen tahu caranya gimana ini teman-teman caranya beli tiket murah di tiket.com nah teman-teman kali ini kita akan coba menginap dan review salah satu hotel bintang 5 yang ada di kota batu namanya singa seri resort kota batu sebelum kita lanjut review fasilitas yang ada di hotel ini kita pengen kasih informasi kalau kemarin kita pesen singa seri resort kota batu ini lewat aplikasi tiket.com kebetulan kami pilih kamar premier panderman dengan pemandangan gunung dan kolam renang dengan harga Rp1.960.000an nah kita belinya pakai kode promo dari nico channel yaitu nico 500k jadi kita dapat potongan harga dan cukup bayar Rp1.760.000an nemu harga hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah dengan jaminan harga termurah dari tiket.com akan diganti selisihnya dua kali lipat dengan tiket points kalau teman-teman ingin menginap di singa seri resort kota batu ini atau mau menginap di hotel manapun bisa langsung buka aplikasi tiket.com khusus buat penonton nico channel ada kode promo spesial nih teman-teman tinggal masukkan kode promonya saat akan melakukan pembayaran biar dapat potongan 10% sampai dengan Rp500.000 periode promo ini sampai dengan 31 Desember 2022 dengan periode mengenap kapanpun teman-teman juga bisa langsung cek detailnya di kolom deskripsi ya beli tiket murah di tiket.com gak ada alasan lagi gak pakai tiket.com karena sekarang ada jaminan harga termurah selamat pagi teman-teman semua nah ini tak tunjukkan suasana pagi hari ini dari kamar ya dari kamar yang kita ingap ini langsung melihat nih adanya kolam renang yang tadi malam itu kita tidak melihat apa-apa disini kita bisa melihat kolam renang dan juga ada gunung Pandermang disana weh Pandermang disana nanti ke arah gunung Kawi teman-teman ya wah mantap banget disini nah disana ternyata apa namanya ada taman-taman juga ya dan juga disana tuh ada taman bermain anak-anak nanti kita akan coba kesana dan ternyata teman-teman ya kamar yang view nya kolam itu ada banyak ya mulai dari kiri sana sampai ke kanan terus kemudian di lantai kita juga disini di bawah sini juga ada apa namanya gajibo tapi yang khusus untuk kolam renang wuh kayaknya nanti ini berenang oh enak ini tapi rame juga ya saya tadi juga kesini apa namanya habis dari Brakseng teman-teman ya kesini ternyata parkirannya penuh yuk sekarang kita akan coba lihat beberapa fasilitas yang ada disini sekalian kita sarapan asik ini sekarang kita mau menuju ke trestonya nih bujoku udah nunggu disitu nih disini tuh ada taman juga teman-teman ya di depannya lobby dengan view kolam renang juga itu disana nih ada tempat duduk untuk santai-santai disana lobbynya apa untuk check-in kita mau sarapan yuk rame banget ini kita kesiangan ini jam 8.04 ya nanti saya bisa diberaksain dulu soalnya ini temen ya untuk ruangan sarapan ini ada di bawah sana tuh si hasari rame ada di oh di indoor semua sih di outdoor juga ada kita turun ngambil sarapan rame ya Bill nanti ya habis ini kita akan coba keliling-keliling lihat beberapa fasilitas ini ya rame tuh oke kita masuk dulu saya tak ambil makanan dulu wah ada bilyardnya juga teman-teman rame ya ada bilyardnya juga nasik tuh Nek mau ke kolam renang kesana ada anak-anak juga kita di absen dulu untuk masuk ke sini wah asli rame teman-teman ini makanannya banyak tempat makannya juga gede oh di sana juga ada yang semi-order ya kita mau ngambil dulu B pesen apa B? hmm? pesen ndok oh ini naik senanganmu lagi susi apa jenangnya? susi mbak susi kita cari-cari yuk cari tempat duduk dulu yuk cari tempat duduk dulu ini sini ada nih perawah merek semi sih apa nih? luar ada tau? biar pilihnya yang bengkak terlalu rame masuk ke oke bengkak terlalu rame dari bojoku ya ini kita udah ngambil sarapan ini jadi saya diambilkan telur seperti biasanya ya sama soto sama soto belum ini saya pakai nasi goreng sama sosis temen-temen jadi ini tadi kita udah dijelaskan sama petugasnya ternyata fasilitas sama wahangannya sini tuh banyak banget contohnya itu ya disitu juga ada ada apa namanya skuter listrik temen-temen temen-temen juga bisa minjam disana itu dicatat nanti diwaktui nanti bisa temen-temen pakai nanti ada xbox juga ada atraksi-atraksi dan ada plankvok juga yang baru kita makannya sengaja di outdoor realm ya ada di outdoor sini biar bisa menikmati indahnya alam oke saya tak sarapan dulu habis itu nanti kita akan coba keliling-keliling di Singhasari Resort ini asik jadi temen-temen ya jangan ditanya ya namanya juga bintang apa kotor bintang lima jadi menu sarapan itu banyak luang kapan sampe bingung yuk ujung-ujungnya omelette lagi omelette ujung-ujungnya soto sama dok mulai dari nasi pasta bubur buburnya aja bubur ayam bubur apa namanya tadi bubur ketan hikam segala macam bubur ada segala macam pasta segala macam nasi tapi kita tetap ujung-ujungnya ndok telur goreng karena kita juga kalau sarapan gak pernah banyak ya iya abis ini kita nanti langsung keliling-keliling ya bu ya kita coba lihat fasilitas ini karena memang di sini tuh yang diutamakan adalah fasilitasnya temen-temen banyak banget bes yuk keliling yuk makan dulu terus keliling keceki bro ini kita akan coba keliling-keliling melihat fasilitas yang ada di sini tuan tipe sana ya jadi kita coba ke sana ini kita masih melewati apa namanya restoranya kok ada di mal ya kok ada di mal kok ada di mal oh di sini ada gymnya temen-temen sebelah kanan ini adalah gym bisa untuk apa namanya olahraga kudungan ke sepatu biasanya ya bu iya ini di sini ada tempat duduk juga tunggu ini ada toilet toiletnya apa ini ini kita keluar sini ya ini ada tempat duduk juga di sini asli gede banget ini asli gak salah bintang 5 ya luar biasa ini ini arah kemana ya gak tau kita coba jalan-jalan ya gak ngerti juga kayak anak yang jalan-jalan kaki juga kok oh ini view taman tuh di sini temen-temen ini view taman ya karena kemarin tuh ada pilihan juga pemandangan taman atau pemandangan kolam saya kemarin pilih pemandangan kolam ini kita coba naik sini oh ini oh di sana taman temen-temen nanti kita juga bisa jalan-jalan ke sana ini kita olahraga pagi ya bu di sini ya jalan-jalan ini ini kemana ini gak ada oh sana lihat bawah sini di sana kita muter-muter aja temen-temen jadi kalau di apa namanya di Singhasar itu ya karena namanya riset ya jadi kayak full facility betul jadi harus dinikmati lama-lama yang di sini sampai waktu cekot ya sampai maksimal waktu cekot jam-jam jam 12 ya jadi emang cocok buat staycation karena yang fasilitasnya lengkap iya betul nih di sini lah ada lapangan nih kubus apa ada lapangan teman oh ini taman ini ini yang kamar menghadap taman kayak gini ini ada lapangan tenis eh oh ini flank fork tapi flank forknya itu bukanya jam 10 itu ada yang naik kuda di sana tuh ada yang naik kuda di sana ada yang naik kuda di sana ini kamar yang menghadap taman temen-temen di sini wah seru ya oh ini ini nyewa ini keliling sana yuk coba tuh sana tadi yang deketin rumah makan tadi apa tempat makan tadi ini tuh ini tuh yuk kita coba cewa dulu ini ada tempat juga untuk foto-foto bisa ini bagus ini sebenarnya kita tadi ini mengarah ke belakangnya apa namanya belakangnya restoran temen-temen gede apa ya tapi memang namanya resort kan kayak gini ya iya apa fasilitasnya kan lengkap ya betul iqus yang tadi itu ya apa wedding untuk wedding apa sini wedding apa cepak cepak ini bojokus yang ngerti ini hehehe jadi temen-temen kalau misalkan mau nginep sini jangan lupa pakai kode promo saya ya ini ku 500k biar dapat potongan harga lumayan banget soalnya lumayan soalnya potongan harga nih harga 2 juta potongan potongan 200-250 ribu soalnya tuh disana temen-temen maaf ya ini yang tadi temen-temen tempat untuk kuda sama apa namanya motor listrik motor listrik itu disana ada ada singa dan sari temen-temen namanya singa sari itu maskotnya sari sari itu apa itu oh disini ada tempat bagus ya mantap temen-temen temen-temen jadi tuh ya pilihan kamar di singa sari hotel ini tuh banyak ya jadi tuh ada yang pemandangannya taman ada yang belakang taman itu apa namanya kolam renang kayak punya kita gitu ya cuman view jauhnya itu gunung panderman jadi kayak bagus banget gitu iya tapi memang Nek Nek saya lihat tadi yang bagus itu kamar kita ya ya kita dapat view kolam sama di view gunung panderman view gunungnya kelihatan banget iya gunung panderman apalagi kalau pas posisi nggak nggak mendung itu bagus terus kalau kamar yang di bawah kayak balkonnya tuh langsung langsung ke taman kalau yang apa namanya di atas kan bagusnya sih kelihatan gunungnya betul ini nih disini juga ada tempat-tempat untuk nongkrong awas enggak ding nah kalau yang view taman ini temen-temen ya kamarnya ya temen-temen kalau mau tahu harganya itu langsung buka saja aplikasi tika.com ya oh disini ada anu be oh ini yang tadi kelihatan dari kamar ini be kelihatan dari kamar itu namanya apa arena bermain anak-anak nanti kolam renangnya ke sana nah kolam renangnya ke sana nanti kita ke sana kita keliling dulu ya disini ada lapangan basket dan juga ada lapangan tenis ini kalau temen-temen suka basket atau tenis bisa langsung masuk sini nih coba lihatkan dulu ya nah untuk fasilitas atau peralatannya temen-temen bisa langsung hubungi petugasnya nanti bisa dipinjamkan temen-temen ini lapangan basketnya gede anyar tenis-tenisnya juga ada dua ini apa ya Bill iya saya tadi juga ada lapangan badminton temen-temen tapi outdoor ya temen-temen kalau nggak bawa rakyat bisa pinjam ke si hasari ini ini ada tempat taman bermain ini ada taman bermain wuh lengkap ya Bill di belakang sana ada kolam wapik rek bagus asli sekarang jam seengah sepuluh wapik rek kayak gini tuh emang bagus sih kalau buat outdoor karena dia saat basah langsung kering kering coba nih di dalam outdoor saat basah dia ngecomok ini kita jalan aja temen-temen oh ini ada danunya ini ada tempat duduknya kurungan manuk di sini di sini oh vila ini private pool ya ini ada private pool ya ini ada private pool ya kalau misalkan mau di tika.com ya nggak tahu mungkin ada mungkin ya nanti bisa buka aplikasi tika.com nih ada private poolnya temen-temen di sini wapik yoh nih lu kamar kita ada di sana ada di arah sana di sana jadi yang tadi malam buku-buku tanya itu terjawab apa di sini tuh ada apa cottage aku bilangnya semalam ada cottage coba ke sana tak karena mau ke sana 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 muter balik nanti ke arah lobby ini apa ini coba kita lihat dulu ini ini kita pokok asal jalan ya temen-temen nggak tahu soalnya karena kita tidak di endorse Singasari jadi kita nginep bayar kapan-kapan kalau keluarga datang kita ajak ke sini sudah menetap di sini aja nggak usah pergi kemana-mana karena fasilitasnya banyak oh di sini ini vilanya temen-temen ya wapik banget ya dan ini private banget private banget ini nih ada pintunya coba aku ceknya di tiket coba buka di tiket.com oh modalnya kayak gini ya gede wapik temen-temen tapi temen-temen kalau misalkan kesini itu nanti pasti diantar sama petugasnya karena ada mobil sana ya mobil yang dipakai untuk jemputan ya car golf ini ada pertigaan belok kanan ini ada apalagi nih oh sama ada private pool oh ada private juga ya di sana fee-nya tetap sama ya di daeratan gunung Panderman sampai ke gunung Kawi jadi ternyata di Singasari ini juga nyediakan villa kalau aku lihat di tiket.com ya ada villa dengan 1 kamar tidur itu harganya diantara 6,5 juta 6,5 juta ya kalau yang villa 2 kamar tidur dengan kolom renang pribadi kayak yang tadi itu 9,9 juta ya harga weekend ya mungkin temen-temen nanti bisa cek sendiri mau di kalau mau di weekend mungkin harganya juga beda pasti beda dan pesennya pun juga kalau bisa jauh-jauh hari kalau kayak gini nih kalau pakai voucher apa nico-nico 500k lumayan 50% dapat diskon 500 ribu temen-temen keren yuk ya sekarang kita lanjut ke arah lobby ini sekarang kita mau masuk ke kurungan kurungan ayam bukan kurungan ayam sih ayunan nih karena di sini teman-teman bisa duduk santai ini view-nya adalah taman ini adalah taman bermain yang sudah kita lihat tadi jadi ya apa jadi kalau anaknya main di situ maknya di sini yuk anak-anaknya main di sana emaknya bapaknya duduk-duduk di sini nih kita penasaran kan yang villanya itu kayak gimana terus kita lihat ini ini adalah foto villa yang satu kamar ya fasilitasnya nih ada kolamnya ternyata dan kamarnya langsung ngadep kolam gitu loh berarti kayak rumah sendiri ya iya dan ini ada yang dua kamar ada yang satu kamar iya yang harganya 6-9 juta 10 juta tadi ya betul luar biasa ini harganya mulai dari 6 sampai dengan 9,9 juta luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa 11.5 juta itu nanti sudah diskon tambah diskon lagi dari Niko 5 ratus kaya ya semua villa teman teman itu view-nya bisa melihat kesini ya ini ya semua villa itu view-nya bisa lihat kesini ini arah ke lobby teman 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 nah kolamnya di sana ya gede banget yang tadi kita lihat dari kamar itu dari sini juga bisa tapi emang lebih jelas dari kamar tadi ya kolamnya hasil gawoWD banget iku Jadi kalau main-main kayak gini, enak teman-teman ya, terutama untuk yang anak-anak sih Anak gede ya, anak gede ya bisa, wah anak sih ngebut ya, awas, dari belakang ada yang ngebut ini Tiba-tiba gak bisa diganti ya Tujuy ya Oh, sana arah ke lobby Mantep teman-teman Ini sangat recommended kalau saya Ini ke arah mana ini Oh ini ke arah sana tadi mungkin ya, ke vilanya tadi, luar biasa gede Sekarang kita menuju ke Oh ini tadi bangunan yang view kolam ya Sama, ini kamar kita kan di daerah situ Kalau kita lihatkan dari sini Yang lantai satu enak, dia bisa langsung nyemplung kolam Oh iya ternyata sih, di lantai satu tuh teman-teman, itu bisa langsung nyemplung kolam Kalau yang view taman, itu dia bisa langsung ke taman Kalau yang view kolam, itu bisa langsung nyemplung kolam Nah, lapangan barbentor ini ada di sana Ini kecil siap Bojokku nemu aja Teman-teman Ini kita di sini, ini kolamnya udah di bawah sana Ini namanya ngrivi hotel, bintang lima tapi belusuan, nangkep bon Nah, ini kalau mau teman-teman mau diluncur teman-teman Di sini Ada pokokan seluncur Kamu mau berani enggak? Ini perosotannya Iya, perosotan Ya, berani Tapi aku enggak renang Enggak bisa Enggak bisa renang sih, bojokku Ini yang tanya kalau malam dia nyala itu Ini tadi malam yang kita lihat dari mana? Dari situ kan bisa jalan di sini Oh iya, ini ada jalan tembus ya teman-teman di sini ya Yang bisa tembus ke arah Apa namanya? Kolam Tempat bermain Terus tembus ke arah kolam Kolamnya ada di sini Ini tangganya nyala Oh, anas rek Ini yang kalau malam nyala malam itu Kalau mau ke kolam renang Ada anunya juga apa? Jenangnya yang kukum-kukum Banyu panas juga apa? Jacuzzi Jacuzzi? Aku kira jakuza Jacuzza Jacuzza Ini kita di kolam renang Oh, di sini ada Apa? Betrambolin ini ya? Banji Jamping Eurobanji Gak tahu Tapi gak dipakai Gak dipakai Padahal seru harusnya nih Apa ya? Mau aku saya nyobat Ini kolamnya di sini Kamar kita tadi di sana Ada di atas sana Kalau kita menyusur sini Karena di sini panas ternyata Bebe, Bebe Seru ya? Panas Panas ya? Fasilitasi lumayan lengkap Ini kalau mau Kungkum Di sini Di dalam sini bisa Ini sauna Oh, ini sauna Yang di sini Tempat kungkum Banyu panas Aku mending kungkum di rumah Eh, di rumah Di kamarnya Ini enaknya Kolam renangnya Wode banget Tapi panasnya gak akan terstabil di sini Iya sih Kursinya banyak Ada bola-bola ini juga ya Wah, apik rek Potosik Ini kamar kita di atas sana teman-teman Itu kamar kita Kalau teman-teman beli kamarnya yang di bawah Nah, itu bisa langsung renang Jadi keluar kamar Buka pintu Langsung lari Nyemplung kolam renang Di sini juga bisa untuk duduk-duduk santai Yuk ke sana Yuk ke sana Kita kembali ke sana Ada Ini Xbox-nya dimana ya Jadi ternyata di sini tuh ada lapangan pingpong Dan ada Xbox-nya ya Ini sini untuk main-main ini Bisa virtual teman-teman Oke, langsung saja kita Kembali ke kamar Ini ada tempat Untuk anak-anak juga Yuk kita kembali ke kamar Karena sudah capek keliling-keliling Di Singasari Resort ini Nah teman-teman Karena kita sudah keliling-keliling Sudah kita Lihatkan juga kamar yang kita inapi Kita tadi juga sudah ke mana Model villanya teman-teman Yang harganya bisa sampai 10 juta Dan ini kita duduk-duduk santai Jadi untuk review kita di The Singasari Resort Kota Batu Hotel Bintang V yang ada di Kota Batu Cukup sampai di sini Buat teman-teman yang pengen nginep di sini Atau mau nginep di hotel manapun Di Indonesia Atau villa Atau cottage Itu bisa langsung buka aplikasi Ticket.com Dan juga jangan lupa Masukkan kode promo NICO500K Itu biar bisa dapat potongan 10% sampai dengan 500 ribu rupiah Lumayan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam nico channel Ajak ibrot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh